Pemirsa Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian terus melakukan pemberantasan narkoba, informasinya akan disampaikan oleh Carlos Maikal. Carlos silahkan. Piaikan dan juga pemirsa sembilan orang ditangkap petugas gabungan saat menggerbek sebuah hotel di kota Serang, Provinsi Banten. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa lima paket sabu dan alat hisap. Petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dan Satuan Brimopolda Banten menggerbek salah satu hotel yang diduga sering dijadikan tempat pesta narkoba. Pengguna narkoba sempat mengelak dan membuang sabu ke dalam toilet. Beruntung petugas bergerak cepat dan berhasil menemukan lima paket sabu berikut alat hisapnya. Penggerbekan berasal dari adanya laporan masyarakat mengenai pesta narkoba. Kini petugas dari Badan Narkotika Nasional atau BNN masih mengejar rekan pelaku yang berhasil melarikan diri saat penggerbekan. Jadi yang ditangkap semuanya seluruhnya ada sembilan orang dan sekarang kita lagi kembangkan lagi kepada pemilik barangnya karena disinyalir ini pemakai penyalahguna. Mereka sedang menggunakan bahkan dari siang mereka berlanjut ya. Yang digunakan apa? Sabu, jadi sabu.